Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di Gedung Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kita akan bergabung dengan Abraham Silaban di sana. Ya, selamat siang Abraham. Abraham, kalau kita berbicara mengenai sidang sebelumnya, Nazarudin sempat menyatakan bahwa Anas Urbaningrum menerima uang terkait dengan IKTP tersebut untuk menggunakan dana tersebut untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Demokrat pada saat itu. Bagaimana tanggapan dari Anas Urbaningrum hingga saat ini? Abraham. Betul sekali, Fandi. Anda yang mengikuti proses persidangan, kita juga mengupdate di sini, disebut 11 persen. Ada juga yang menyatakan 20 miliar dalam konstruksi dakwaan. Ini merupakan hasil BAP yang dibentuk dari kesaksian Nazarudin, kemudian Miriam S. Haryani, yang kemudian didakwakan pada Sugiyarto dan juga Irman yang saat ini melalui proses persidangan dengan saksi Anas dan juga Seteno Fanto di termin pertama tadi. Namun menjawab pertanyaan Anda, Anas menyatakan tidak pernah sedikitpun menerima uang tersebut dalam bentuk rupiah, dalam bentuk transferan, dalam bentuk dolar atau apapun itu. Yang menarik adalah, Anas menyatakan bahwa uang sebesar itu yang dituduhkan diterima tidak akan mungkin disembunyikan di dalam bantal atau di bawah bantal. Silahkan cek saja melalui PPATK. Ini kemudian hal yang menarik. Ketika Anas menantang bahwa PPATK untuk follow by the money, mengikuti aliran dana uang tersebut untuk kemudian mencari tahu siapa-siapa saja sesungguh yang menerima aliran dana haram yang sekitar 2,3 triliun. Bisa kita bayangkan sebetulnya. Dana yang dianggarkan di tahun 2010 adalah 5,9 triliun. Di korupsi 49 persennya sekitar 2,3 triliun. Begitu banyaknya uang tersebut yang dialirkan ke sejumlah orang. Namun yang kita ketahui sudah beberapa diantaranya, baik dari korporasi maupun anggota DPR, swasta mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Lantas proses hukum tidak serta-merta berhenti di situ tentu saja. Yang menarik dalam persidangan hari ini adalah bahwa pada akhirnya Anas mengakui tidak pernah mengenal sosok yang disebut sebagai Andi Agustinus. Pengusaha yang akrab di Sapa Andi Narogong. Andi Narogong ini sendiri kita ketahui sudah ditapkan sebagai tersangka. Namun Anas sendiri mengakui pernah bertemu dengan Andi Narogong. Namun di KPK saat itu menjadi saksi dalam proses meriksaan kasus yang sama mega skandal korupsi IKTP. Namun terlepas di tahun 2010 yang disebutkan dalam konstruksi dakwaan jaksa. Tahun 2010 ada pertemuan, 2009 ada pertemuan, tepatnya di bulan Mei hingga Juni tidak pernah begitu dia menafikannya. Sama halnya dengan Seti Novanto menyatakan tidak pernah melakukan pertemuan. Bahwa ada pertemuan antara Anas Rubaningrum, Seti Novanto, kemudian Muhammad Azaruddin, dan juga Andi Narogong yang berusaha untuk memark up bagaimana skema anggaran yang disiapkan untuk mega skandal proyek ini. Tentu saja hal ini yang akan terus diincar, terus dicecar maksud kami oleh Majelis Hakim dan kemudian Jaksa Penuntut Umum untuk masuk kuasa hukum untuk mengkonfrontir bagaimana kemudian saksi-saksi yang dihadirkan saat ini dalam termin pertama berusaha untuk menafikan sebetulnya apa yang terjadi dalam konstruksi dakwaan. Di termin pertama ini, break sejenak. Ada break makan siang sejenak sebelum nanti akan dilanjutkan. Dan di termin kedua nanti akan ada Ade Komaruddin bersama dengan Markus Nari. Dan juga di termin ketiga nanti ada empat saksi lagi yang merupakan dari pihak swasta. Tentu saja banyak informasi yang akan digali pada hari ini termasuk missing link. Missing linknya adalah ketika Miriam S. Haryani mencabut keterangannya dalam BAP yang sudah diperiksa oleh penyidik waktu itu dengan alasan bahwa ada tekanan dari penyidik Novel Baswedan dan kawan-kawan. Nah ini kemudian yang akan dikonfrontir kembali apakah betul bahwa Miriam S. Haryani adalah perantara yang membagi-bagikan uang kepada setiap anggota DPR waktu itu. Yang dalam jabatannya di Komisi Pemerintahan, kemudian yang dalam jabatannya sebagai Ketua Fraksi yaitu ada Arna Subarinum Ketua Fraksi Partai Demokrat, kemudian Ketua Fraksi Partai Golkar adalah Setia Novanto waktu itu. Namun yang pasti pemirsa ada kerugian negara. Disebut ada 150 miliar yang mengelarir ke Partai Golkar, 150 miliar mengalir ke Partai Demokrat, 80 miliar mengalir ke PDIP, namun kemana uang itu, kemana kita tidak tahu. Itu yang akan kita tahu nanti, kembali ke Anda. Ya Abraham, selain Setia Novanto, kemudian Anas Subarinningrum, dan juga Adikomarudin, siapa saja saksi yang sudah memberikan konfirmasi akan hadir dalam sidang kali ini? Abraham. Vandi, ada 8 saksi sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, di awal penjelasan kami bahwa di termin pertama akan ada kesaksian yang sudah kita saksikan tadi, yaitu Setia Novanto, dan juga Anas Subarinningrum. Di termin kedua akan ada kesaksian dari Markus Nari, yang merupakan anggota DPR bersama dengan Adikomarudin, juga anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, dan selanjutnya ada 4 orang swasta lainnya, yang juga konfirmasi hari ini hadir, sudah tadi dibacakan identitasnya di muka persidangan, persidangan, di awal-awal persidangan ini dimulai. Tentu saja, dari mereka-mereka inilah nanti, akan digali semua informasi. Barangkali ada persesuaian, ada kecocokan, antara apa yang sudah dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum melalui BAP, yang dibentuk oleh penyidik KPK, dan tentu saja apakah ada temuan-temuan baru. Namun yang masih kami saksikan hari ini adalah penafian, penolakan, dan penyanggahan bahwa mengenal Andi Narogong, kemudian menerima uang Andi Narogong, tak satupun yang sudah diperiksa hari ini, yaitu Setia Novanto, kemudian Anas Subarinu mengaku pernah menerima uang dari Andi Narogong. Namun yang menarik adalah ada dua kali pertemuan, antara Setia Novanto bersama dengan Andi Narogong di tahun 2010. Nah pertemuan apa ini, ini yang belum digali lebih dalam lagi. Barangkali Majelis Hakim bisa lebih fokus di sini nanti, untuk mencari tahu pertemuan-pertemuan tersebut, benarkah kemudian berindikasi untuk melahirkan skandal proyek IKTP ini. Namun tadi sudah disebutkan bahwa pertemuan tersebut awalnya adalah tentang proyek kaos, pengadaan kaos untuk Partai Golkar. Namun pengenalan proyek kaos itu disinyalir menjadi titik mula perkenalan antara Andi Narogong dengan Setia Novanto, yang kemudian berujung pada nama yang diseret-seret menjadi orang kunci dalam kasus megakorupsi IKTP ini. Nah saat ini sidang masih break, kami pastikan bahwa sidang masih akan tetap berjalan panjang. Terkait dengan 4 saksi dari pihak swasta yang nantinya juga akan hadir dan sudah memberikan konfirmasi akan hadir dalam sidangan pada hari ini, adakah informasi lebih dalam terkait dengan keterlibatan 4 orang dari pihak swasta ini, apakah mereka terlibat dalam proses perencanaan, tender atau pengadaan atau seperti apa yang Anda dengar? Baik, ini adalah informasi yang masih kita akan tunggu nanti tentu saja, karena pihak-pihak swasta ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pemenangan tender di bawah perusahaan Andi Narogong. Mereka-mereka tentu saja ditanyai terkait dengan proses tender yang mereka lalui untuk kemudian melahirkan proyek IKTP ini. Nah, ini sajalah nanti yang kita akan nantikan jawabannya, karena mereka belum diperiksa, belum ditanyai sama sekali, dan kami juga belum dapat berkomunikasi secara langsung dengan mereka mengingat sudah ada tempat yang disediakan oleh pihak kejaksaan untuk mereka berada terpisah dengan auk media begitu. Namun yang pasti jawaban-jawaban pertanyaan Fandi nanti kita bisa saksikan secara bersama-sama. Fandi. Dan perkembangan terbaru dari sana, terima kasih Abraham untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali Abraham. Silakan melaporkan langsung dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jangan pun bisa, kita akan kembali melihat bagaimana situasi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Usai cerah berikut ini.